Selamat sore menjelang petang Bapak Jainas Daring Selamat sore Apa sih hutan itu menurut orang Dayak Maknan? Kalau hutan itu ada satu slogan yang sangat dikenal di Longdohong bernama Hutan itu air susu ibu Dari itu dijabarkan bahwa hutan itu penyedia segala kebutuhan Masyarakat secara instan berburu untuk mencari daging, mencari sandang, papan, dari hutan Semuanya didapat dari hutan Itulah yang disebut oleh masyarakat sebagai air susu ibu Apa sih konsep hutan atau mempertahankan hutan itu bagi masyarakat Maknan khususnya dari Kampung Longdohong ini sih Pak? Konsep mempertahankan hutan itu menggunakan hasil hutan itu seperlunya Sebagai misal kita hanya di hutan itu yang kita gunakan adalah HBK atau hasil hutan bukan kayu Seperti madu, rotan, garu, dan sebagainya Kita ambil secukupnya untuk digunakan, tidak untuk komersil Selain rotan atau daging dari hewan buruan atau buah-buahan Apalagi Pak yang bisa dimaksimalkan dari hasil hutan di sekitar Kampung Longdohong ini? Damar juga bisa Dan ada hal-hal lain Seperti daunius Daunius yang dipakai untuk bikin topi Dibikin tikar tempat tidur Bikin atap, dan lain-lain Pemanfaatan rotan sendiri sejauh ini untuk apa saja? Kalau rotan, pemanfaatan rotan itu banyak Ada untuk mengikat, kemudian ada untuk kerajinan Ada juga untuk acara-acara adat Itu kalau rotan Bentuk kerajinan itu seperti apa sih? Bentuk kerajinan itu biasanya yang disebut di sini itu tun Biasa bahasanya anjat, kibah, kemudian tas-tas yang dibuat Oleh ibu-ibu Dengan segala jenis bentuk Bagaimana cara mengerjakannya Pak? Itu hanya manual Pak Dengan menggunakan pisau Pisau raut Kemudian ada semacam mal yang dibuat oleh ibu-ibu Itu saja Berarti prosesnya sangat lambat Pak? Sangat lambat sekali Kebutuhan masyarakat warga Lombong sendiri atau sudah ada penjualan keluar? Kalau untuk keluar belum Karena kita masih sangat terbatas dengan tadi produknya yang sangat lambat dengan menggunakan alat-alat manual Dibutuhkan alat khusus untuk meraut atau menghaluskan rotan gitu ya? Ya benar sekali Dari situ harapannya apa Pak? Harapan kita bahwa dari pihak kawan-kawan baik pemerintah maupun pendamping Bisa membantu masyarakat dalam pengadaan alat-alat untuk lebih mempercepat proses produk rotan Sehingga bisa dijual keluar itu harapannya Pak Kerajinan tangan ini secara ekonomi berarti enggak sih Pak? Sebenarnya secara ekonomis iya Tapi karena kita belum menemukan pasar Kemudian juga belum tertata produk-produk masyarakat belum lagi maksimal Itu yang menyebabkan kita belum bisa menganggap itu sebagai pendapatan alternatif masyarakat Tadi Bapak menyebut tentang pendamping gitu kan Pendamping itu dari mana saja sih Pak? Pendamping itu bisa dari NGO Bisa dari pemerintah Atau bisa juga dari pihak swasta Kayak perusahaan HPH yang ada di daerah sini Ada pendampingan juga Artinya pendampingan ini sudah banyak dan sering gitu Pak? Ya sangat sering Kemudian ada enggak sih kesesuaian pendamping itu dengan istilahnya dengan nurani Dengan nurani masyarakat atau dengan akar budaya itu sendiri? Ya selama ini yang kita lihat itu walaupun teman-teman sudah mungkin merasa sudah maksimal pendampingan Tapi hal yang kita lihat itu masih belum maksimal Karena belum sesuai dengan budaya masyarakat Sebagai contoh Budidaya ayam Budidaya karet Itu sebetulnya tidak sesuai dengan budaya masyarakat yang hidupnya tanam kemudian membiarkan Selain dari itu kita berharap kepada pendampingan itu betul-betul pada akar budaya masyarakat Sehingga menyentuh kepentingan-kepentingan yang memang menjadi kepentingan atau kebutuhan pokok masyarakat Kemudian yang kedua bahwa pendampingan itu harus dilakukan secara tuntas Jangan setengah-setengah Dan karena kita pengen masyarakat itu dapat hasil daripada pendampingan yang dilakukan oleh teman-teman Baik itu dari pihak NGO, swasta, dan pemerintah Terima kasih telah menonton Haleluya, puji dia Haleluya, oh 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 Haleluya, puji dia Puji Tuhan, teman-teman sedangkan duduk Dan oleh karena itu di tempat ini kami datang untuk bersyukur kepadamu Karena engkau telah menciptakan kami sebagai pemuda-pemuda yang gagah perkasa, yang kuat Yang Tuhan berikan nilai lebih tinggi dari semua ciptaan yang lain Malam ini juga kami berdoa untuk semua pemuda secara khusus Karena kami tahu mereka sedang bertumbuh dalam mencari identitas diri mereka Mari Tuhan tolong mereka untuk menemukan Tuhan dalam pencarian mereka Sehingga mereka akan tahu bahwa hidup mereka adalah satu kehidupan yang sangat bernilai di hadapan Tuhan Malam ini kami mau berdoa untuk pemberian yang sudah diberikan Mari Tuhan memberkati ini untuk pelayanan, pelancaran pelayanan Tuhan di pemuda Jika di luar kami berdoa untuk teman-teman muda yang tidak datang Tuhan akan tolong mereka dimanapun mereka berada Yang mereka tetap sehat dan yang sakit, yang lemah, Tuhan jamah, Tuhan kuatkan Berdoa juga untuk orang-orang tua kami Yang Tuhan tolong mereka untuk tetap sehat, tetap kuat secara fisik maupun secara rohani Mari Tuhan sehingga kami bisa menemukan jati diri kami dan bisa memuliakan Tuhan dalam sepanjang hidup ini Kami juga berdoa untuk pemuda-pemudi yang ada di tempat lain Mari Tuhan tolong yang di luar dari kampung kami Mari Tuhan memberkati mereka Dan saat ini kami sedang dilanda oleh pandemi yang ditakuti oleh dunia dan sudah memakan banyak korban Tapi kami percaya dan yakin bahwa Tuhan melindungi kami sesuai dengan janji firmanmu Dari Masmur 91 ayat yang ketujuh Bahwa di sisi kami rebah seribu orang dan sepuluh ribu di sebelah kanan kami Dan kami akan menjadi penontonnya sehingga semuanya memuliakan Tuhan Dan saat ini kami berdoa bagi pemuda-pemuda yang punya permasalahan Mari Tuhan tolong mereka lepas dari masalah mereka Mungkin itu kebiasaan-kebiasaan buruk Mari Tuhan tolong mereka Dan sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh hambamu Kurapan dari kuasa roh kudus Tuhan akan memimpin kami semua belajar dengan hikmat dari Tuhan Sehingga kami paham akan firmanmu dan siap untuk mengerjakannya dalam perilaku sehari-hari kami Terima kasih Bapak di surga terbatas permintaan doa yang kami sampaikan kepadamu Pada malam hari ini kami sangat mengucap syukur untuk waktu ini Dimana engkau sadarkan kami bahwa kami hidup di alam ini Yang Tuhan sudah berikan bagi kami untuk kami pelihara Untuk kami jalani sehikmat mungkin untuk memuliakan engkau dan memusyarkan namamu Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton